23 tahun dengan tinggi badan, 166 cm, face up noise, Brastio! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bang Mike, dari tadi kita belum melihat finish di malam ini, kita belum melihat knockout. Akankah Persetio atau Juang Tonggo menyajikan knockout bagi penonton Indonesia? Dari fight-nya, dari power yang mereka berikan, sepertinya ada potensi untuk KO ya, jadi kalian harus standby disini. Terima kasih untuk 607 ribu yang menonton disini, kita lihat. Betul banget. Aduh pukul mereka. Oke. Walaupun masih tertahan oleh Bang Juang Tonggo, pukulan Persetio tetap membuat Bang Juang Tonggo goyah. Footwork mereka sempurna. Oke. Itu tadi. Sepoyongan, Juang Tonggo. Terpojok, tapi masih bisa membalas. Oke. Di sini Juang terus mencacar, terus mencari celah dari Juang. Juang Tonggo tentu ingin menyusul sahabat satu gymnya yang baru saja menang, Felmi Sumaehe, dengan mengalahkan Persetio di malam ini. Power mereka luar biasa loh. Mereka gak ada mengendurin power sama sekali. Niat mereka untuk menjatuhkan benar-benar serius. Persetio tetap mengulik badan dari Juang Tonggo. Oke. Counter yang cantik dari Juang Tonggo. Oke. Juang Tonggo mencoba untuk memukul kepala tetapi tidak kena. Double cover rapi dari... Uh. Uh. Tolak saja. Juang Tonggo harus keluar dari posisi ini. Juang Tonggo. Oke, dapat lagi. Dapat lagi. Dapat lagi. Posisi otak keras dari Persetio. Lanjut ke kepala. Pukulan keras dari Persetio membuat Tonggo berpikir banyak. Posisi yang berbahaya barusan dari Bang Juang Tonggo. Oke. Membiarkan dirinya menjadi samsak hidup. Oke. Targetan telak. Targetan telak lagi. Targetan telak. Oke. Mereka mengatur nafas. Sepertinya impact besar. Mamar mulai terlihat di mata Bang Juang Tonggo. Impact besar terasa di Juang Tonggo. Gak main-main ya. Gak main-main loh Mini Mike Tyson. Oke, kena lagi hook-nya. Body shot-nya kena. Saya semakin percaya ucapan Bang Mike bahwa di pertandingan ini kita akan disajikan knockout. Kenapa gue bisa bilang knockout akan terjadi? Karena full power mereka itu gak mengendor sama sekali. Betul. Betul. Sebuah pukulan intensity-nya itu mengincar knockout semua. Gak ada pukulan poin. Ini. Ini yang kita tunggu. Bukan mencari poin tetapi bagaimana menjatuhkan lawan. Betul. Oke, hook-hook keras dari Mini Mike Tyson. Juang Tonggo kembali terpojok dan itu tadi ronde pertama pro debut antara Juang Tonggo versus Prasetyo. Luar biasa. Di sini Juang Tonggo berulang kali berada di posisi yang berbahaya menjadi samsak hidup dari Prasetyo. Tapi luar biasa Juang Tonggo masih bisa bertahan melalui ronde pertama yang mengerikan ini. Iya. Kenapa saya ini disebut pro debut? Karena walaupun Juang Tonggo ini terus kena pukul di kepala. Tapi footwork Juang ini gak ada bergoyang sedikit pun. Betul. Masih mencoba untuk mencari strategi footwork yang baik. Betul. Bagaimana nih melawan inviter seperti Mini Mike Tyson ini? Ketika gue berpikir Juang Tonggo skagmat di posisi corner. Juang Tonggo masih bisa mencari jalan keluar dari pukulan bertubi-tubi Prasetyo. 654 ribu penonton untuk Juang Tonggo dan Prasetyo. Ketik satu untuk Prasetyo dan ketik dua untuk Juang Tonggo. Tolong support kalian. Sangat-sangat dibutuhkan oleh fighter ini. Terima kasih. Dan inilah ronde kedua Prasetyo versus Juang Tonggo. Juang Tonggo sudah terlihat nomar di wajahnya. Apakah Prasetyo akan menyelesaikan pertandingan ini di ronde ini? Tidak ada. Tidak ada pengendoran power di sini. Terus disambut. Oke. Kekulantelak lagi dari Prasetyo. Meleset saja Juang Tonggo. Meleset lagi. Cover-cover yang diberikan oleh Juang ini belum ada yang efektif. Belum ada yang efektif. Betul sekali. Karena half movement dari Mini Mike Tyson ini luar biasa bagus juga. Julukan Mini Mike Tyson bisa kita lihat dari pikebunya Prasetyo ini, Bung. Iya. Pikebunya ini, the net movement ini luar biasa loh. Kalian yang sering bikin video TikTok shadow box menirukan pikebunya Mike Tyson bisa belajar nih dari Prasetyo di malam ini. Oke. Double cover yang disiplin dari Prasetyo luar biasa. Tapi Juang Tonggo tidak menyerah begitu saja. Masih terus ngotot melawan. Jul beli serangan di sana. Oke. Betul-betul mirip ini Mike Tyson. Karena serangan-serangan dia itu yang pertama itu kebanyakan hook. Betul. Oke. 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 Good shot. Tapi tidak kena. Uh. Masuk saja strike dari. Sepertinya nafas mereka sudah berbeda dari ronda satu tadi. Uh. Tapi power mereka tidak mengendur sama sekali. Oke. Apakah tadi masuk? Juang Tonggo kembali di posisi berbahaya. Oke. Di sudut ring. Di sudut ring. Kembali takut. Juang Tonggo sempat masuk ke Prasetyo. Di sudut ring. Apakah terjalan di KO? Oke. Juang Tonggo harus keluar. Harus keluar dari posisi ini. Banyak yang telak. Kembali lagi dari Prasetyo. Kembali lagi dari Prasetyo. Clinch palsu tadi dari Prasetyo. 678 ribu penonton Prasetyo dan Juang Tonggo luar biasa. Juang Tonggo berusaha bertahan hidup di sana. Ketik satu doang. Ketik satu untuk Prasetyo. Dan ketik dua untuk Juang Tonggo. Oke body shotnya masuk. Tapi tidak berimpak besar. Juang Tonggo sudah berulang kali berada di posisi skakmat. Tapi masih bisa keluar sampai sekarang ini. Oke. Apakahnya miss? Apakah miss? Tidak bisa. Di pertandingan ini Juang Tonggo tidak bisa hanya mencoba bertahan hidup saja. Juang Tonggo harus juga memberikan perlawanan kepada Prasetyo. Ayo. Kita sangat berharap Juang Tonggo bisa mengatur strategi dengan kepala yang harus fresh. Tapi susah juga. Susah juga. Sudah membar. Karena power dari minimaktion ini gak sembarangan. Tidak main-main. Tidak main-main. Sudah di blok. Tetap terasa. Oke. Kena. Uh. Upper cut miss. Oke body shot yang diberikan masuk. Tetapi tidak berimpak besar terhadap Juang Tonggo. Determinasi dari Juang Tonggo ini luar biasa. Level profesional. Bisa kita lihat dalam partai ini. Ronde kedua berakhir. Tanda berakhirnya. Ronde kedua. Biasa. Ada pengendoran ya. Sedikit ada pengendoran. Ada pengendoran. Iya. Tapi mata mereka gak kendoran. Mata mereka gak kendoran. Mata mereka benar-benar ingin menjatuhkan lawannya masing-masing. Dan kali ini ketika Juang Tonggo berada di posisi kagmat. Dia keluar dengan memberikan counter yang membuat Prasetyo berpikir dua kali untuk melanjutkan gempurannya. Akhirnya dilakukan clinch dan keluar Juang Tonggo dari posisi berbahaya barusan. Apakah di ronde ketiga ini ada strategi yang berubah dari Juang Tonggo? Betul. Betul Bumat. Biasanya inviter ini strategi akan terus aja seperti itu. Betul. Monoton tapi efektif. Apakah di Juang Tonggo ini akan berubah strategi? Kita sangat berharap ada perubahan strategi dari Juang Tonggo. Berbeda dengan partai laki-laki sebelumnya, di pertandingan ini kita masih tersisa dua ronde. Dan ini dia ronde ketiga. Partai Prasetyo versus Juang Tonggo. Kembali lagi, 711 ribu penonton disini. Oke, buat yang baru masuk penonton disini ketik satu kalau kalian men-support Prasetyo. Dan ketik dua untuk men-support Juang Tonggo. Oke, disini Juang Tonggo double cover juga. Beda. Mulai berbeda. Oke, Juang Tonggo seperti yang mengevaluasi dari hasil ronde satu dan dua. Juang Tonggo mulai fokus pada defense. Oke, step back footwork dari Juang Tonggo terlihat semakin baik. Jadi hooknya, hook dari minimack Tyson ini banyak yang miss tadi. Betul sekali. Oke, kena, kena tapi ter cover. Juang Tonggo mencoba membalas tapi masih belum terkena secara signifikan. Tetap di 700 ribu penonton. Pus, mencobaan strike. Head movement yang cantik dari kedua fighter. Disini power mereka sudah mulai melemah. Tapi niat mereka benar-benar tidak berkuang sama sekali. Kita bisa lihat dari matanya. Mata mereka benar-benar ingin menjatuhkan satu sama lain. Semua pukulan dengan niat meng-kaohkan. Tidak ada pukulan untuk poin. Tidak ada pukulan basah-basih semua itu. Mungkin kalian semua yang nonton di rumah. Tidak terdengar suara pukulan dari mereka masing-masing. Tapi kita yang live disini itu terdengar. Betul Bang Mike. Apalagi kita nih pakai headset. Pakai headset aja masih kedengaran. Suara kerasnya pukulan mereka. Tidak main-main loh. Power dari Mike. Oh miss. Tadi. Overhandnya miss. Luar biasa. Kini Juang Tongo yang menekan prasetio. Mereka harus melontarkan pukulan-pukulan yang harus kena. Karena di sisa-sisa nafas ini. Kalau mereka melontarkan pukulan yang kuat tapi gak kena. Itu mengemakan nafas mereka lebih banyak. Betul. Betul. Dan itu akan menjadi kesempatan untuk lawan meng-counter. Jika kita menyaksikan ronde pertama. Gue berpikir Juang Tongo akan tumbang di ronde kedua atau ketiga. Tapi ternyata kita melihat determinasi yang luar biasa dari Juang Tongo. Iya. Pukulan telak tadi masuk. Prasetio terus mencoba body shot kepala. Body shot kepala. Counter yang luar biasa. Oke. Miss lagi. Miss lagi. Bahaya sekali kalau banyak miss. Nafas mereka berkurang banyak. Oke dapat. Body shotnya dapat. Prasetio sepertinya sekarang mulai mengicar body shot. Agar double cover dari Tongo mulai turun. Oke dapat. Dan di situ lah masuk ke kepalanya. Dapat. Tadi dapat loh. Pas sekali di absnya. Perutnya Prasetio. Iya. Tapi Prasetio ini lagi mencoba liver hook. Gayanya hasil. Dan itu tadi ronde ketiga. Juang Tongo versus Prasetio. Luar biasa. Luar biasa determinasi dari Juang Tongo. Di ronde satu mungkin banyak terlihat Juang Tongo ini terkena pukulan. Betul. Tetapi karena rasa respect dia terhadap lawannya. Itu membangun mental dia untuk tetap setiap. Stable. Tetap berdiri. Betul. Bukannya pukulan Prasetio yang tidak kuat. Tapi Juang Tongo nya yang determinasinya luar biasa kuat. Kalau kalian bisa melihat dari mata mereka. Mereka ini benar-benar saling berrespect satu sama lain. Di kolom komentar tadi setelah ronde satu dan dua. Banyak banget yang ngetik satu. Gue pengen lihat nih. Mana pendukung Juang Tongo. Ketik satu untuk Prasetio. Dan ketik dua untuk Juang Tongo. Oke. Sudah 737 ribu penonton untuk Juang dan Prasetio. Dan ini dia final round. Pro debut antara Juang Tongo versus Prasetio. Ronde empat. Touch glove mereka lakukan sebelum duel. Ronde terakhir mereka. Oke ini ronde terakhir. Dan disinilah. Apakah di tiga menit ini Prasetio atau Juang Tongo akan menyajikan knockout pertama di malam Beyond Combat Jobist 2 ini. Oke. Oke jual beli jab strike. Jual beli jab strike yang mereka lontarkan. Belum ada yang kena. Uh head movement yang cantik dari Juang Tongo. Oke. Nafas mereka sudah pada batasnya. Mereka disini fokus untuk memberikan impact yang tepat. Uh pukulan-pukulan yang tepat. Prasetio kembali melancarkan body shot-body shot. Yang tajam memaksa Juang Tongo untuk menurunkan guard-nya agar tinju ke kepala bisa mendarat. Karena sepertinya Juang Tongo mulai disiplin dengan double cover-nya. Disini mereka masing-masing disiplin dalam double cover-nya. Oh itu saya melihat darah di tangan kirinya Juan. Juang Tongo seperti yang mulai. Betul ada darah di pertandingan ini. Betul. Di tangan kirinya Juan ada tetesan banyak darah. Dan dari kerusakan yang dialami oleh Juang Tongo saat ini. Kita bisa simpulkan bahwa jika pertandingan ini jatuh ke papan skor. Prasetio akan memenangkan pertandingan. Untuk itu Juang Tongo harus bisa menggunakan ronde terakhir ini. Untuk menghabisi Prasetio. Darah mulai keluar Bung. Darah mulai keluar. Oh itu darah dari hidung. Mungkin kita kena strike tadi telat dari Prasetio. Oke apakah Prasetio akan memberikan inviter yang lebih baik lagi? Kita saksikan. Oke apakah yang kena tapi tidak berimpak besar? Ada break dari Wasid. Ada break ya. Oh karena darahnya Bung. Betul. Karena darahnya sudah bleeding terlalu banyak. Wasid memutuskan untuk memberikan waktu si jenak kepada Juang Tongo. Membersihkan wajahnya. Oh tapi seperti yang pertandingan dilanjutkan. Oke. Sudah kembali lagi 748 ribu yang menonton. Oke saya ingatkan sekali lagi. Ketik 1 untuk Prasetio. Dan ketik 2 kalau kalian mendukung Juang Tongo. Pertandingan pro debut. Kita langsung melihat darah di pertandingan ini. Oh bahkan sampai ke mulutnya Bung. Ini beda. Karena Juang Tongo ini dari Nias. Ini bukan soal rasis ya. Nias yang sepengalaman gue. Teman-teman Nias gue itu pekerja keras. Pekerja keras. Bener-bener gak kenal yang namanya nyerah dan kalah. Pantang menyerah semua. Walaupun seharusnya dia kalah. Tapi dia gak akan mau menyatakan kalah. Betul. Meski berlumuran darah seperti ini. Juang Tongo masih determinasi untuk mencari kemenangan. 777 ribu subscriber. Eh live. Watch live 777 ribu. Oke hook telak tadi. Mencium bau darah Prasetio mulai lapar. Mereka mendapatkan nafas kembali ya. Mereka mendapatkan nafas kembali. Betul. Terlihat. Terlihat powernya kembali lagi. Speednya kembali lagi. Oke dapat. Stake telak. Stake telak dari Prasetio. Juang Tongo goyah namun masih bisa bertahan. Terlihat lagi darah mengucur dari Juang Tongo. Break barusan sepertinya tidak hanya menguntungkan Juang Tongo tapi juga Prasetio. Rapat sekali. Rapat sekali pertahanan liver shot dari Juang Tongo ya. Kita lihat sikunya itu benar-benar sampai pinggang loh. Untuk memprotect liver shotnya. Prasetio mulai in the zone. Oke tauping kembali. Mulai percaya diri. Oke. Dan itu tadi. Empat rounder Prasetio melawan Juang. Tongo. Luar biasa. Thank you banget buat kalian semua yang tetap stand by dan nonton pertandingan-pertandingan gila kita hari ini. Luar biasa panas ya Bung. Betul banget. Bang Mike. Langsung kerasa pertandingan eksibisi dengan pertandingan pro debut. Langsung darah bercucuran di atas kanvas kita Bang Mike. Tanpa head kiri itu ternyata semuanya. Jika kita berkaca ke ronde pertama. Gue sempat percaya dengan kata Bang Mike bahwa di pertandingan ini akan ada knock on. Tapi ternyata kegigihan Juang Tongo membuat knock out itu belum terjadi malam. Belum terjadi. Determinasinya untuk terus bertahan. Dan bahkan masih melawan. Masih melawan Prasetio. Luar biasa sekali ya. Saya kembali lagi ingat temen saya yang dulu emang orang nias. Dia itu pejuang keras. Pejuang. Gak kenal yang namanya lelah. Pantang menyerah. Gak kenal yang namanya kalah. Iya. Walaupun posisi dia itu kalah. Tapi dia gak pernah gak mau menyebutkan kalau oh udahlah gue kalah aja gak ada. Betul. Betul. Kita bisa melihat Bang Juang Tongo terus bertanding. Biarkan Wasit dan Bell yang menghentikan pertandingan. Kalau saya tidak mau berhenti. Betul sekali. Permainan cantik dari Pro Debut malam ini. Dipersembahkan oleh Juang dan Prasetio. Dan inilah hasil dari pertandingan Prasetio versus Juang Tongo. The referee has decided. All the referee and judges has decided kemenangan mutlak. And the winner is on the red corner, Prasetio. Oke Prasetio, Prasetio. Hari ini, malam ini kita gak merasakan Pro Debut sama sekali. Prasetio sangat sharp, cemerlang. Dan apakah ini udah sesuai dengan game plan Prasetio pada malam hari? Sangat sesuai, syukur. Alhamdulillah senang banget dengan sesuai game plan. Terima kasih kepada Coach Vicky Natra yang selama ini memimpingku dan teman-teman semua. Dan terima kasih banyak buat teman-teman di kampung yang lagi no bar. Let's go, Angubah! Oke, untuk Coach Vicky. Apakah persiapan ini sudah sesuai dengan plan pada hari ini? Permainan kita udah sesuai. Ini juga bagus banget. Aku suka tekanannya memang ngebakut sama ini. Cuma kita harus berpikir lagi. Apa pak? Ice Cube. Kalau ada satu fighter. Oh, power cube. Iya, 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 iya. Untuk fight berikutnya siapa? Tidak melantang sih, enggak. Sampai preparation power cube. Selesai. Oke. Masa perlu kode nanti kan pak ya, angka? Let's go. Oke, thank you bang. Oke, Prasetio siap untuk melawan siapa saja yang ada di table position GoBad Service berikutnya. Terima kasih Coach Vicky. Terima kasih Prasetio. Luar biasa, luar biasa. 784 ribu. 700 ribu penonton untuk Prasetio dan... Prasetio luar biasa banget. Buat kalian yang ngefans dengan Mike Tyson, kita barusan ngeliat gaya bertanding Mike Tyson yang dilakukan oleh atlet Indonesia. Ini Mike Tyson versi Kediri bro. Mike Tyson versi Kediri. Kediri harus bangga kalau mereka punya bini Mike Tyson. Betul. Dan tadi ketika ditanya oleh Bang Arief, Prasetio ingin melawan siapa? Prasetio bilang siap melawan siapa saja. Luar biasa. Ini adalah pro debut. Dan masuk ke boxrec.com.